Wow, ini memang banyak sekali penipuan dari transaksi barang-barang branded ya? Betul, ini sih sebenarnya barang-barangnya asli, tapi kalau ada terjadi penipuan, ini yang bisa menjadi gawat sekali. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan salah satu artis yang juga paling suka mengkoleksi tas-tas branded. Baik, halo Roro Fitria, ini Rian Ibrahim, dan juga Rani Sutari dari Showbiz Close Up. Selamat siang. Halo, selamat siang, selamat siang. Waalaikumsalam, cantik. Kita pengen nanya dong sama kamu ini soal tas mahal. Kamu kan artis jet set, sebenarnya tas kamu yang paling mahal ini harganya berapa sih sayang? Iya, koleksi aku ada yang kurang lebih Rp750.000.000. Oke. Wow, oke. Paling mahal Rp750.000.000 atau ada yang lebih mahal dari itu? Belum, belum pengen nambah lagi. Tapi waktu itu kamu datang ke sini, kamu pernah bawa yang Rp1,5 miliar loh sayang. Oh iya, kalau itu klat. Oh itu klat, wow. Tukar Rp1,5 miliar loh pemirsa. Tapi kalau Roro sendiri biasanya membeli tas-tas branded ini, belinya di mana? Di toko atau shopping online di Indonesia atau di luar negeri? Harus, harus di outlet resmi ya. Jadi di toko busik resminya. Yang resminya ya? Iya, jadi abis itu udah garanti asli, terus ada sertifikat. Iya. Jika kalau misalnya ada keduhan, ada mungkin servis atau apa bisa langsung di toko resmi itu. Kalau misalnya kita beli di teman atau beli di online, itu pasti ya 90% sih takut kenapa-kenapa. Ada resikonya gitu ya? Iya. Oke, untuk Roro Fitri ya, kamu kan artis yang luar biasa nih, segala mewah banget. Kamu tahu nggak sih cara bedain tas mahal yang original dengan yang KW? Karena yang sekarang aja KW ini super mirip banget gitu ya? Iya, iya. Makanya itu. Jadi untuk tindakan preventif supaya kita tidak tertipu, pertama itu pasti kita harus belinya langsung ke outlet atau busiknya. Jadi garansi ada sertifikatnya. Terus kalau untuk membedakan dari kulitnya pun itu sangat terlihat ya, meskipun sekarang mungkin ada tinduan yang hampir menyerupai. Cuman ketika kita usapkan di tangan itu kelihatan banget material yang asli atau enggak gitu. Beda ya? Jadi feelnya aja udah beda gitu ya? Iya, terus dari jahitannya juga kelihatan. Kalau misalnya real asli itu tidak akan ada yang namanya sambungannya ya gitu. Tapi kalau misalnya KW atau siruan itu pasti ada benang yang disambung gitu kelihatan. Jadi agak kurang rapi. Oke, tapi kalau Roro sendiri pernah nggak sih kamu ditawarin orang? Atau mungkin sekarang udah dengar berita-berita yang baru-baru ini ada penipuan? Iya, dengar sih. Jadi dan pernah juga ya hanya karena nggak enak sama temen itu pernah kejadian gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai transaksi. Ini makanya ya meskipun kita deket sama temen atau apa, aku lebih enak bicara apa adanya. Enggak, aku lebih suka prefer ambil langsung di butik gitu. Oke. Roro Fitri ya? Iya. Roro Fitri ini kan terkenal juga sebagai selebriti yang investasinya banyak sekali. Kalau menurut seorang Roro Fitri ya, apakah tas branded ini termasuk ke dalam investasi? Atau mungkin ada investasi yang lebih baik daripada tas branded? Nah, untuk investasi tas branded itu bisa, cuman sesama yang tas lover ya, sesama penyukur tas branded. Cuman kalau bagi aku pribadi jauh lebih concern kalau untuk investasi itu berupa jauh lebih. Oke, baik terima kasih banyak Roro Fitri yang sukses selalu ya. Semoga tambah hits dan juga tambah mewah. Tambah banyak lagi koleksi tas brandednya mungkin ya. Betul sekali. Bye. Bye.